Aktivitas peti di Sarolangun kian marak, pasalnya aktivitas peti kini mulai merambah kawasan hutan lindung. Bahkan mirisnya aktivitas tersebut mulai belak-belakan menggunakan alat berat. Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sarolangun kian merebak hutan lindung. Para pelaku melakukan aktivitasnya dengan menggunakan alat berat berjenis eksavator untuk melakukan pengerusakan hutan lindung untuk mencari emas. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Limau Hulu Sarolangun, Misri Adi mengatakan akibat aktivitas peti puluhan hutan lindung rusak. Dusun manggis kawasan hutan lindung telah punah akibat pelaku peti dengan menggunakan 123 eksavator. Kini pelaku peti mulai merusak kembali hutan lindung di kawasan desa Lubuk Bedrong kecamatan Limun. Sudah berapa banyak hutan kita yang sudah rusak akibat peti itu sendiri? Ya, ini memang fakta yang ada di lapangan ini sangat menyedihkan. Terutama di kawasan hutan lindung ya, yang ada di Bukit Tinjau Limau. Itu yang sudah rusak dan punah rana itu ada di dusun manggis. Yang beberapa tahun lalu tidak bisa terkendalikan ada 123 eksavator yang beroperasi dan tentunya puluhan hektare. Kawasan hutan sudah rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menegapi hal ini, Bupati Sarolangun Cendra selaku Ketua Tim Terpadu Pemberantasan Peti Kabupaten Sarolangun. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak jika melibatkan Tim Terpadu Pemberantasan Peti dari Provinsi Jambi. Cendra mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memberantas peti tersebut. Ya, kita sedang menghadakan koordinasi ya, karena ini tidak bisa hanya kita keopaten. Dan hari ini kita diperfungsi, sudah dua kali dapat, ya. Perfungsi secara waktunya nanti kita jangan diindikan dulu, nanti pemerintah akan melakukan tindakan tegak. Tapi tidak boleh dipocorkan, jadi tidak. Selamat datang di Cek TV melaporkan.